Jangan salahkan kami ketika nama Nabi kami. Manusia yang kami cintai, yang kami mau mati untuk membela bidang, kau kau gandengkan namanya dengan hamar. Kau gandengkan nama manusia yang kami muliakan dengan nama hamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One's Official. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baru-baru ini ada sebuah tempat hiburan malam atau sebuah kafe yang membuat iklan atau mempromosikan sebuah homer atau minuman keras mereka menggratiskan kepada seseorang yang mempunyai nama Muhammad dan yang mempunyai nama Maria. Tentunya ini jelas sekali mereka ingin melecehkan, ingin merendahkan Nabi Muhammad SAW. Nah Alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali karena pihak yang berwajib atau pihak kepolisian sudah mengamankan atau sudah menangkap pelaku yang sengaja membuat promosi tersebut. Ya walaupun pihak kepolisian sudah mengamankan, sudah menangkap pelaku yang sengaja melecehkan, merendahkan, menghinakan Nabi Muhammad dengan menggratiskan homer, menggratiskan minuman keras kepada seseorang yang mempunyai nama Muhammad, kami sebagai umatnya tetap merasakan sakit di hati kami karena Nabi Muhammad SAW itu segala-galanya bagi kami. Bahkan kami lebih cinta Nabi Muhammad SAW dibandingkan diri kami sendiri. Begitupun yang dirasakan oleh Ustadz Adlatib, ketika Nabi Muhammad dilecehkan, dihinakan, direndahkan, Ustadz Adlatib sampai menangis, menanggapi tempat hiburan yang mempromosikan minuman keras kepada orang yang mempunyai nama Muhammad. Coba kita simak videonya. Kau gandengkan nama manusia yang kami muliakan dengan nama hamar. Kami tidak benci kalian. Silahkan kau cari nafkah di Indonesia ini. Allah ciptakan negeri ini, silahkan kau cari nafkah. Kau kuasai ekonomi di negeri ini, silahkan kami ikhlas. Jangan kau hina Nabi kami. Jangan kau rendahkan manusia yang mulia. Lalu engkau menghina Nabi kami. Kami berbicara kau anggap kami radikal. Kami membela Nabi kami, kau anggap kami intoleran. Peradaban apa yang kalian miliki. Akal sehat apa yang kalian pakai. Atas nama demokrasi kalian membebaskan dirimu. Dari aturan dan norma saling menghormati. Ini negara ketuhanan yang Maha Esa. Bukan negara barbar. Bukan negara yang tak beradab. Kita punya Pancasila. Yang silah pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Hargai norma-norma agama kami. Kami tidak membenci kalian. Tapi kami minta. Mari saling menghormati. Salah satu diantaranya. Hargai perasaan kami. Kami menyebut namanya saja. Kami berdiri. Karena kami mencintai Rasulullah. Melebihi cinta kepada diri dan keluarga kami. Nah itu teman-teman tangkapan dari Ustadz Adlatib. Mengenai Holy Wings atau tempat hiburan malam. Yang mempromosikan minuman keras atau homer. Kepada seseorang yang mempunyai nama Muhammad. Dan yang mempunyai nama Maria. Sangat biadab sekali ya. Kok bisa gitu. Promosi dengan nama-nama. Yang memang nama itu ada sebuah agama. Yang mengagungkan nama tersebut. Ini sangat jelas melukai perasaan umat Islam. Dan tentunya melukai saudara-saudara kita yang beragama nasrani. Semoga kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang menistakan agama Islam. Atau menistakan agama manapun. Semoga kedepannya ini tidak akan terjadi lagi. Oke teman-teman saya sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan. Demikian video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.